Hai selamat datang di channel Zaymat Oke sekarang kita akan membahas soal USM STS tahun 2007 nomor 29 jika daerah yang berwarna gelap pada gambar berikut diputar mengelilingi sumbu X maka volume benda putar yang terjadi adalah Hai teman-teman kita tahu bahwa ini ialah gambar setengah lingkaran selisih dari seperempat lingkaran yaitu lingkaran dengan jari-jari 5 dikurangi jari-jari 4 jadi caranya kita nanti mencari volumenya yang ini yang 5 dikurangi volume yang seperempat lingkaran dengan jari-jari 4 Hai coba kita tengok bersama lingkarannya karena ini berada di pusat titik pusatnya maka bersama lingkarannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat bila kita membahas yang lingkaran satu berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25 karena ini nanti diputar sumbu X kan urusnya gini V sama dengan misal ini B ini A ini B ya y2 kuadrat min y1 kuadrat terhadap di X gitu ya berarti nanti kita mencari Y kuadratnya atau bisa kita tulis Y kuadrat sama dengan 25 min X kuadrat ini yang lingkaran pertama nanti kan volumenya volume 1 dikurangi volume 2 kan yang kedua yang 4 ini bisa kita tulis juga langsung Y kuadrat R kuadratnya 4 16 min X kuadrat kita V1 lihat ini ada B sama ini batas bawahnya ini mulai dari 0 sini pusat sampai batas atasnya ini 5 ya Y kuadrat dari yang satu berarti 25 min X kuadrat y1 kuadratnya ini kan batas sumbu sumbu X berarti Y sama dengan 0 jadi gak usah kita tulis ini batas di X dikurangi ini B ini batas bawahnya 0 batas atasnya 4 ini 4 ini ya y2 kuadratnya ini 16 min X kuadrat y1 nya juga 0 karena ini sumbu sumbu X sama dengan Y sama dengan 0 ini sumbu X sumbu sumbu X kita hitung satu per satu ini B nanti kalau di interkelkan jadi 25 X min 1 per 3 X bangka 3 ini gini ya atasnya 5 bahannya 0 ini B dikali 16 X min 1 per 3 X bangka 3 X bangka 3 ini 4 ini 0 karena yang nanti 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 n ingat nanti ada P nya ya dikurangi mengurangi ini nolnya nggak usah saya tulis karena nanti kali 0 kan 0 ya ini juga begitu cuma 4 saja yang kita hitung tipe 16 dikali 4 min sepertiga dikali 4 tanggal 3 16 16 dikali 4 4 2 64 nya jadi ini P kita langsungkan saja ini berarti 125 min 125 per 3 ini 16 16 kali 4 kan 64 min 64 per 3 125 dikurangi 64 nanti P nya kita keluarkan 125 dikurangi 64 berapa 125 kurangi 641 berarti ini 4661 ya ini juga begitu min 125 ini menjadi plus berarti nanti min 125 per 3 ditambah 64 per 3 hasilnya nanti min ya min 61 per 3 kita hitung yang ini berarti ini ya plus yang ini ya 61 min 61 per 3 cara menghitung pecahan mudah gini ya kita buat ini sama 3 nya dan ini kali 3 per 3 kan 1 ini tinggal kita tulis 3 atasnya juga 3 jadi 61 kali 3 berarti kan 300 6 kali 3 183 ya min 61 per 3 3 kurangi 1 2 3 kurangi 1 2 8 kurangi 6 2 1 gini yang berarti 122 per 3 berarti nanti jawabannya 2 2 bagi 3 berapa 40 sisa 2 berarti 40p 2 per 3 satu on volume ini mungkin ada kesalahan dalam atau mungkin biasanya soal di STS ada yang tidak ada jawabannya jawabannya ini 40p 2 per 3 satu pada 3 satuan volume karena yang ditanyakan apa volume ini aja jawabannya ya oke